Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 10 Melanjutkan cerita selanjutnya, area kuno Huyang Ying Feng tersenyum muram dan berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, bajingan, membunuh begitu banyak murid sekteku, berani menyelamatkan putri ketujuh Aku akan memotongmu ribuan kali kemudian Di hati Huyang Ying Feng, Tan Yun hanya tingkat 9 ranah kaisar leluhur, bukanlah tandingan Chang Sun Han dan Zhao Feying tidak peduli seberapa kuat dia dalam tantangan lompatan Dia juga berfantasi tentang bagaimana akan membalas Tan Yun setelah mereka menangkap Tan Yun Sasa Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang Huyang Ying Feng berpikir bahwa Chang Sun Han dan Zhao Feying telah kembali Dia berbalik sambil tertawa dan melihat ke lubang Ketika dia melihat Tan Yun dan putri ketujuh berjalan keluar dari koridor dengan wajah membunuh, senyumnya membeku di wajahnya Kenapa? Kamu kecewa melihat aku tidak mati Tan Yun berjalan menuju Huyang Ying Feng selangkah demi selangkah sambil mencipir Dengan setiap langkah, niat membunuhnya kuat Dalam benaknya, mata Tan Yun berangsur-angsur menjadi merah karena bawahannya dibunuh secara brutal sebagai bahan korban lebih dari 90 ribu tahun yang lalu Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Huyang Ying Feng memiliki firasat buruk di hatinya, wajahnya memuti, tubuhnya gemetar, dan butir-butir keringat terus menetes di dahinya Dia berteriak ke lubang dengan suaranya, Chang Sun Han, Zhao Feying, cepat datang Datang dan lindungi aku Dia memecahkan suaranya, tetapi masih tidak ada jawaban Kamu bajingan? Jangan berteriak Setelah putri ketujuh melangkah keluar dari koridor, Tan Yun berkata dengan dingin, mereka telah dibunuh oleh Tan Yun Mereka dibunuh? Tidak, tidak mungkin Huyang Ying Feng menggelengkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan ketakutan Chang Sun Han adalah murid inti kedua dari sekteku Pasangan Zhao Feying menempati urutan keempat dalam kekuatan Keduanya bekerja sama, bahkan yang kuat di tingkat lima kaisar suci leluhur akan mati Kamu, kamu hanya tingkat sembilan kaisar leluhur Bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya merah, dan wajahnya yang tampan menjadi terdistorsi karena kebencian Percaya atau tidak, tidak masalah Yang penting hari ini kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan Tan Yun Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku Huyang Ying Feng menggigil dan mundur saat Tan Yun datang langkah demi langkah Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada bawahanku yang sudah mati? Mata merah Tan Yun penuh dengan air mata Kamu membunuh 10 miliar bawahanku untuk menghidupkan kembali ayahmu Beraninya kau berharap aku tidak membunuhmu Langkah Dewa Hong Meng Dengan marah, Tan Yun mengambil langkah Dewa Hong Meng dan pergi ke arah Huyang Ying Feng Tan Yun, kamu binatang buas, aku memberitahumu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya Melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, Huyang Ying Feng berbalik dan terbang ke dalam lubang Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan Tan Yun, dia akan mati dengan menyedihkan Dia mungkin juga terbang ke lautan api di dalam lubang dan mati dengan bahagia Suara mendesing Dalam sekejap mata, Tan Yun menyusul Huyang Ying Feng dan menendang lutut kanannya Klik Ah! Suara patah tulang ditelan oleh jeritan Huyang Ying Feng Lutut kanannya terbuka dalam kabut darah, dan tubuhnya berguling dan jatuh di tepi arena kuno Suara mendesing Tan Yun terbang ke udara dan jatuh di depan Huyang Ying Feng Dia menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan memotong kaki kirinya Sialan, Tan Yun, Bajingan Omelan menghina Huyang Ying Feng tiba-tiba berhenti Tapi Tan Yun memasukkan pedangnya ke mulutnya dan memutar lidah dan giginya dengan tangan kanannya Kehilangan kakinya dan terdiam, Huyang Ying Feng berguling-guling di tanah Rasa sakit yang kuat merusak sarafnya, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian Sakit, bukan, seluruh tubuh Tan Yun gemetar Pada saat ini, amarahnya selama lebih dari 90 ribu tahun pecah sepenuhnya Dia seperti iblis yang kejam, lebih seperti binatang gila Meraung dengan suara serak, lebih dari 90 ribu tahun yang lalu Bawahan saya dan saya diperlakukan dengan baik di dunia Dewa Hong Meng Tetapi Anda memaksa saya dan 10 miliar bawahan ke dunia leluhur tertinggi untuk selamatkan ayahmu Karena kamu, 10 miliar nyawa dibunuh secara brutal oleh sekte Dewa Elysiumu Engah! Dengan pedang di tangan kanannya, Tan Yun mengotong salah satu telinga Huyang Ying Feng Bajingan, kamu tidak pernah menyangka bahwa aku tidak mati, kan? Ya, kamu tidak pernah menyangka bahwa semut mol dapat melarikan diri dari sekte Dewa Elysiumu Engah! Bajingan, dengarkan aku, cepat atau lambat, aku akan membunuh ayahmu Membasuh sekte Dewa Elysiumu dengan darah Mata Tan Yun merah dan kaki kanannya menginjak tangan kanan Huyang Ying Feng Perlahan berputar dan berguling Terisak, Huyang Ying Feng sangat sakit sehingga dia menatap Tan Yun dan berteriak Tan Yun, jangan bermimpi Kamu melihatnya ketika kamu datang ke penjara api kuno Ayahku telah dihidupkan kembali dengan darah 10 miliar bawahanmu Kamu tidak bisa menggoyahkan Cepat atau lambat, ayahku akan tahu penyebab kematianku Maka kau akan mati mengenaskan Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kemarahan ayahku akan menyebar ke alam semesta yang lebih rendah dan membunuh apa yang kamu sebut dunia Dewa Hong Meng Tan Yun, saya beritahu Anda Ayah saya diakui sebagai yang terkuat di benua Dewa Sisu Bahkan jika penguasa Kuil Tianmen dan Kaisar Sisu bergandengan tangan, mereka mungkin bukan lawan ayah saya Ayahku yang mulia, dibangkitkan dengan darah 10 miliar orang rendahanmu Itu adalah berkah dari bawahanmu Kemarahan, kemarahan tanpa akhir, menguasai dada Tan Yun Kamu binatang buas Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, dan penampilannya yang ganas membuat putri ketujuh itu merasa tidak enak Tan Yun menginjak tangan kanan Hu Yan Ying Feng Mata Hu Yan Ying Feng melotot kesakitan Krik, krik Tan Yun menghancurkan tangan kanan Hu Yan Ying Feng dan menginjak tangan kirinya Dia berkata dengan suara keras, Hu Yan Ying Feng, aku akan memberimu pelajaran sebelum kamu mati Tidak ada perbedaan antara hidup tinggi dan rendah Bahkan nyawa seorang pengemis sama berharganya dengan nyawa ayahmu Tidak hanya kamu seorang bajingan, tetapi seluruh sekte Dewamu adalah pelaku yang kejam dan jahat Terkadang, kalian yang tidak memiliki hati nurani lebih buruk dari binatang Dengan lambayan tangan kanan Tan Yun, kekuatan dilepaskan dan dituangkan ke dalam pikiran Hu Yan Ying Feng Setelah memenjarakan jiwa leluhurnya, dia tidak bisa bersuara Putri ketujuh, berbalik dan tidak melihat Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap putri ketujuh dengan wajah ganas Oh, putri ketujuh memandang Tan Yun dan sangat ketakutan sehingga dia segera membalikkan tubuhnya dan memungbungi Tan Yun Segera, dia mendengar semburan nyanyian menyakitkan dari rasa sakit ekstrim Hu Yan Ying Feng di belakangnya Nyanyian yang menyakitkan ini berlangsung lama sebelum menjadi sunyi Meskipun dia tidak tahu apa yang Tan Yun lakukan pada Hu Yan Ying Feng Dia tahu bahwa Hu Yan Ying Feng pasti telah mati dengan menyedihkan Yah, kamu bisa berbalik Setelah sekian lama, suara Tan Yun terdengar dari belakang putri ketujuh Yah, setelah putri ketujuh berbalik Dia menemukan bahwa sosok Hu Yan Ying Feng telah menghilang di depan Tan Yun Hanya satu cincin leluhur Hu Yan Ying Feng yang tersisa di kakinya Melihat penampilan mengejutkan dari wajah putri ketujuh Tan Yun berkata, apakah kamu takut? Tidak-tidak, putri ketujuh menggelengkan kepalanya Kemudian, wajahnya meredah Dia datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara lembut Dia telah melakukan banyak kejahatan Dia pantas mati Jangan sedih, orang tidak bisa kembali dari kematian Ya, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam Memikirkan kematiannya yang tragis dalam 10 miliar bawahan sekte Dewa Elysium Bagaimana kebenciannya bisa dihilangkan dengan membunuh Hu Yan Ying Feng Tan Yun, terima kasih telah menyelamatkanku Putri ketujuh mengangkat kepalanya Menatap wajah tampan Tan Yun dan berkata dengan tulus Kamu orang pertama yang bekerja keras menyelamatku Bisakah kita berteman? Tan Yun mengangguk Aku merasa terhotmat bisa berteman dengan putri ketujuh Putri ketujuh mengerutkan kening Waktu kita pertama bertemu rambutmu tidak putih Apakah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Tidak, aku hanya mempelajari 4 keterampilan Formasi, jimat, senjata dan pil Oh kamu tahu tentang 4 keterampilan? Ya aku tahu sedikit, ucap Tan Yun Tan Yun dengan jujur berkata aku menyelamatkanmu karena aku egois Aku tahu kamu ada putri kesayangan Kaisar Agung Sinsawo Ayahmu membuat menara sumur kuno untukmu Dan aku sangat ingin pergi ke sana untuk berkomunikasi dengan keluarga ku di dunia Dewa Homeng Putri ketujuh menganggukkan kepalanya, dengan ada rasa kehilangan di matanya Jadi kamu menyelamatkanku, tenang aku akan memenuhi syaratmu Tan Yun aku ingin bertanya padamu, jika kamu tidak memiliki tujuan untuk menyelamatkanku Apakah kamu akan membantuku saat aku dikejar dan diburu? Ya, ucap Tan Yun dengan ragu Selama orang itu benar aku akan membantunya Aku tidak bisa mengabaikan hidup orang lain di depanku Aku percaya kepadamu, aku merasa lebih baik ketika kamu mengatakan ini Putri ketujuh menunjukkan senyum yang menawan di wajahnya Terima kasih tuan putri atas pengertiannya Tuan putri aku tidak tahu nama sang putri Putri ketujuh mencibir dengan mulut cerinya Setelah sekian lama kamu hanya ingin tahu namaku Eh, Tan Yun terkejut Oke aku memberitahumu, namaku Yu Yunzi Panggil aku Yunzi Nama yang sangat baik, ucap Tan Yun Terima kasih Yunzi berkata kata kamu ada banyak masalah yang tidak diselesaikan apa masalahnya Tan Yun berkata aku banyak menyinggung orang di kuil Tianmen Wakil kepala istana Zulong wakil istana Chu Dan murid tingkat tinggi lainnya, banyak yang menginginkan hidupku Jadi saya berencana berpura-pura mati di sini Lalu kembali ke kuil Tianmen ketika saya kuat Yunzi berkata, bagaimana kamu bisa begitu menyinggung banyak orang Tan Yun menjelaskan seluruh prosesnya Meskipun penguasa istana dan Daokun melindungiku Banyak orang yang ingin membunuhku aku tidak bisa tenang saat berlatih Dan aku juga ingin mendapatkan keterampilan yang ditinggalkan leluhurku Dimakan Dewa Tuntian Yunzi berkata kalau begitu kamu ikut denganku ke dinasti leluhur Shisu Tan Yun mengerutkan kening identitasku akan terungkap bila dilihat orang kuat Yunzi mengeluarkan pil mimpi tangannya Tan Yun melihat itu pil pengubah wajah tingkat Tao Suci terbaik Yunzi berkata, hah bagaimana kamu bisa tahu Tan Yun tersenyum aku hanya pernah melihatnya Meskipun Tan Yun hanya tingkat master Tao Suci tingkat rendah Dia pernah melihat di buku empat keterampilan Tan Yun maukah kau menjadi pengawalku Ucap Yunzi Aku tidak punya teman untuk mengobrol Tan Yun bingung putri kesayangan tidak punya teman Tan Yun bertanya kepada Yunzi Tan Pi Yunzi tidak menjelaskannya Dia hanya tersenyum Untuk nama kamu pikirkan sendiri Memikirkan hal ini Tan Yun mengambil langkah membuat Yunzi tertawa Sio Zhang telah melihat Tuan Putri Ketujuh Tan Yun menatap lurus ke arah Yunzi dan membukuk sedikit Kamu, Yunzi tersenyum apakah kamu setuju Terima kasih telah menonton!